Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Alangaloci, spesialis membahas tentang jam tangan-jam tangan terbaru, jam tangan-jam tangan yang mungkin belum sempat kalian temuin di pasaran dan kita sudah ada ready di toko. Nih, kita bahas dulu, kita lihat dulu detailnya supaya nanti sebelum kalian beli itu tau detailnya itu kayak gini gitu ya, maksud darinya itu seperti itu. Nih, ini adalah AC seri 2932 ya, ini AC terbaru dari Asana Christy, modelnya seperti ini ya, untuk jamnya itu ada logo Asana Christy yang di print di bagian dial, marker angkanya diganti dengan line kayak gini, kecuali angka 12, terus disini ada tanggal, ini ada 24 jam dan ini ada harinya juga. Ada fosfornya juga di bagian jarumnya, jadi di bagian jarum jamnya itu, dia bakalan nyala kalau di kegelapan, tapi dengan syarat harus kena sinar lampu atau matahari dulu ya. Ini bagian ringnya, terbaru dari berlian sirkon kayak gitu, ini kayaknya berlian sirkon sih. Terus, ini bahannya stainless, ini juga stainless, terus ini tuh saya ragu, ini kalau nggak keramik ya plastik gitu ya, soalnya bentuknya tuh warnanya juga kalau keramik, tapi kok belakangnya bisa kayak gini, tapi kalau plastik kok bisa kayak gini, kalau menurut saya ini plastik, kalau menurut saya ya, coba nanti kalian beli terus dilihat sendiri coba gitu ya, tapi kalau menurut saya ini plastik, nggak masalah sih, tapi ini tampilannya tuh keren banget teman-teman ya, jadi di bagian sini tuh kayak ada molekul-molekulnya gitu ya, nih, tuh jadi ada partennya gitu yang, ini tuh random banget, tuh, kalian bisa lihat tuh random banget, ini strapnya dari stainless ya, full stainless untuk bagian buckle-nya atau sabuknya seperti ini, bukanya, jadi kalian tinggal tekan ini aja, gitu. Di bagian belakangnya kalian bisa lihat untuk buat resistnya, jam tangan ini buat resist 3 ATM, dan dia pakai mesin VX3C. Untuk ukuran diameter, jam tangan ini berdiameter 3,3 cm, dengan ketebalan jam ada di 1 cm, kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 16. Strapnya ini bisa dipangkat diganti pakai strap kulit, ya, kalian tinggal cari aja ukuran 16, nanti tinggal diganti aja. Tapi, kayaknya jam tangan ini lebih bagus pakai strap yang kayak gini, daripada pakai strap kulit, karena memang peruntukannya untuk yang standish, gitu. Nih, bagus. Ini ada varian warna biru ya, ini bentuknya tuh molekul-molekul gitu, bagus, dalanya polos gitu aja. Terus, saya juga punya yang varian warna rose gold, ini hampir rose gold semua, terus ini strapnya tuh warnanya krem gitu, dan ini tuh nggak ada molekul-molekulnya ya. Nih. Nih, tuh, terus saya juga punya yang varian warna pink, nih, keren banget, yang varian warna pinknya. Tuh, nih, dan saya juga punya yang varian warna kuning. Nih, ini hampir sama ya, cuma beda di dialnya aja. Tuh, ini beda di bagian strapnya, yang ini polos, yang ini ada motifnya. Tuh, nih, untuk cara setting jamnya pun juga gampang banget ya. Tuh, untuk setting jamnya, kalian tinggal tarik full aja, setelahnya diputar ke bawah kayak gini. Tuh, gampang banget ya, jadi tinggal ditarik full, terus ditarik ke bawah. Tuh, buat setting tangannya, kalian tinggal tarik aja setengah. Setelahnya diputar ke atas kayak gini buat setting tangannya. Kalau harinya, kalian bisa putar full dulu, tarik full, terus diputar. Kalau dukung macamnya juga sama, ya. Bagus banget buat cewek ya. Kali biar kelihatan glamor. Terus, tuh, kelekapannya kalian bakal dapet box seperti ini. Ini boxnya dari Laksan dekristi ya, masih belum berubah, masih sama. Yang di dalam boxnya itu, kalian bakal nemuin kartu garansi kayak gini sama manual book. Terus, ada bantal lain juga sama silica gel. Terus, ini di kartu garansinya atau manual booknya itu, kalian bakal nemu kayak gini. Terus, ada gimana cara setting jamnya sama service center. Yang termasuk garansi apa aja, yang gak termasuk garansi apa aja, sudah ada di sini semua. Oke, barangnya ready di toko ya, dengan harga Rp 1.650.000, nih. Kalian tinggal bekerja aja di 0835-86565-8989 atau ke Instagram at AlangRJZolo. Ke Marketplace kita juga bisa di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapa. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!